Muhammad Rauf bocah 13 tahun di Subang yang disiksa ibu kandungnya, Nurhani hingga meninggal, ternyata masih sempat berkomunikasi saat akan dibuang. Rauf diketahui ditemukan sudah menjadi mayat di tepi Kalibugis, Kecamatan Anjatan, Kebupaten Idramayu pada Rabu 4 Oktober. Dalam penyelidikan diketahui jika Rauf ternyata dihabisi ibu kandungnya, kakek korban berinisial W dan paman korban berinisial S ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Rauf sendiri merupakan bocah warga desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara, Kebupaten Subang. Bocah malang itu diketahui disiksa ibunya di rumah kakeknya pada selasa 3 Oktober malam. Ibu kandung korban lalu membawa tubuh M. Rauf untuk diantar ke rumah mantan suaminya atau ayah dari korban di wilayah Kecamatan Bongas, Idramayu. Saat itu Nurhani membawa Rauf dengan meminjam sepeda motor milik tetangganya. Di malam menjekam itu korban dibonceng di depan dalam keadaan berlumur darah, sementara ibunya mengemudikan sepeda motor. Dari keterangan Nurhani, dalam perjalanan itu korban masih bisa berbicara walau tubuhnya penuh luka seusai dianiaya. Kata terakhir yang diucapkan korban ialah sakit, mengantuk, dan capek. Namun percakapan itu tidak digubris oleh pelaku. Masih disampaikan Kapolres Idramayu sesampainya di jembatan cemprong di wilayah Kabupaten Subang, Nurhani sempat merenung. Ia membayangkan bagaimana respons dari mantan suaminya mengetahui hal tersebut. Saat itu Nurhani akhirnya berpikir untuk membuang korban di aliran irigasi. Nurhani pun menepi dan menggotong tubuh anaknya yang penuh darah. Tersangga pun sempat terjatuh hingga akhirnya berhasil melempar tubuh korban ke saluran irigasi hingga akhirnya ditemukan warga di desa Bugis Idramayu. Nurhani mengakui dirinya menghabisi dan membuang anak kandungnya sendiri. Nurhani juga mengakui membuang Rauf dalam kondisi masih hidup. Rauf sendiri dianiaya oleh sang ibu di rumah kakeknya. Bahkan Nurhani mengaku menyumpal mulut Rauf menggunakan boneka milik adik korban. Setelah korban Rauf tak berdaya, ibu korban menyeret Rauf ke belakang rumah menyusuri kebun. Sebelum akhirnya ada seseorang datang membawa motor untuk membawa Rauf yang akan dibuang ke sungai Bugis.